Angel, masih pengen narebut Davis? Hari ini bakal jadi hari terakhir. Halo sahabat semua para pecinta sinetron bida dari surgamu. Dimanapun anda berada, kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian yang tentunya akan memberikan sebuah kabar terbaru dan informasi datangnya dari sinetron bida dari surgamu. Yang tayang setiap hari ya di layar televisi kesayangan kalian. Di adegan awal seperti kita ketahui dalam episode ataupun cuplikan tadi malam kita pun menceritakan ataupun mengetahui tentang alur sinetron bida dari surgamu yang nampaknya kali ini saya kira pun akan segera melakukan operasi tumor otaknya tersebut yang akan dilakukan operasi tersebut di negara Itali. Yang nampaknya kali ini membuat kita pun sangat semakin bersedih melihat kondisi yang Sakinah saat ini semakin parah. Namun di sisi lain kita pun melihat kelakuan dan bebengus dari sosok Namira yang nampaknya kali ini Namira pun akan terus menerus untuk bisa mendapatkan seorang Dennis. Apalagi dia pun sekali ini telah kebakaran jenggot ataupun makin panas hatinya ketika ia mengetahui kalau Sakinah yang saat itu telah mengikhlaskan Dennis untuk bisa menikah dengan Angel. Dan seperti kita ketahui dalam cuplikan trailer hari ini dimana disini Namira bersama Angel pun mengendari sebuah mobil sedan milik si Andre pada saat itu mereka pun berdua memang Namira pun berpura-pura untuk belanja ke sebuah pasar disitu Namira pun yang memang sangat begitu kesal terhadap perlakuan Angel karena mungkin dengan adanya Angel akan menjadi penghalang bagi dirinya untuk bisa mendapatkan sosok dari Dennis. Dan disini juga kita pun dalam cuplikan trailer hari ini dimana Namira dan Angel disitu mengalami kecelakaan yang sangat begitu naas sekali sehingga nyawa mereka berdua tidak tertolong lagi yang pada akhirnya mereka berdua meninggal dunia karena mobil yang dikendarai mereka pun telah memasuki jurang setinggi 700 meter yang pada akhirnya tim Epokwasi ataupun Basarnasen sempat mengekat mobil yang saat itu ditumpangi oleh Namira dan Angel namun kendaraan mobil tersebut pun sangatlah begitu ringsek sehingga orang tua yang baru saja datang dari kota Malaysia dimana orang tua Angel pun akan sangat bersedih dan bercucur air mata ketika mengetahui anaknya yang saat itu telah tiada akibat ulah perbuatan dari seorang Dennis yang kali ini mereka bertiga memperebutkan seorang laki-laki tampan lantas bagaimana ke alur cerita di episode mendatang guys karena nampaknya akan sangat semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron bida dari surgamu dan namun sebelumnya juga guys mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan bida dari surgamu kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas nah guys diadakan sebelumnya Sakina mengabarkan keluarganya bahwa sebentar lagi ia akan menjalani sebuah operasi oleh dokter Leo semuanya mendoakan Sakina agar operasinya dapat berjalan dengan lancar Andrew datang dan menanyakan apakah Dennis jadi pergi ke Itali ataukah tidak dokter Leo datang secara khusus ke Jakarta hanya untuk mengoperasi Sakina di sisi lain Namira sedang menghubungi seorang temannya yang telah berskongkol dengan dirinya untuk menjebak Andrew bahkan Namira telah memberikan sebuah uang yang sangat begitu cukup besar seharga 30 juta untuk temannya tersebut sementara itu di tempat lain salih murka kepada Fadil karena curiga dengan sikap Fadil yang telah mencuri sehelai rambut milik ayah Haidar Terlihat juga Angel diam-diam masuk ke kamar Andrew dan menaruh sobekan paspor milik Dennis yang telah terbakar Sakina, Angel dan Dennis mencari cara agar Namira tidak betah di rumah sampai wanita itu takut sendiri karena selama ini telah berpura-pura lupa ingatan Di episode sebelumnya juga kita mencari tahu tentang Dennis ceriga ada yang membakar paspor di tempat pembuangan sampah Angel yakin kalau itu semua adalah perbuatan dari seorang Namira Sakina juga yakin jika Namira memang tidak ingin dirinya dioperasi Sementara itu Namira tengah merencanakan bersama temannya untuk menjebak Andrew supaya viral Nah guys pada cuplikan trailer hari ini kita pun sangat dibikin tegang karena nampaknya disini Ibu Lauja yang sempat menggambar si bemengus Namira pada episode tengah malam tadi dimana Ibu Lauja pun disini dituduh bahwasannya sobekan kertas ataupun paspor tersebut adalah kelakuan dari seorang Ibu Lauja yang nampaknya kali ini Namira pun tidak mencurigai Angela pelakunya karena disini juga Ibu Lauja yang sangat begitu sayang terhadap Sakina dimana Ibu Lauja pun masih belum bisa mengatakan kalau dirinya Ibu kandung Sakina disini Sakina pun berharap apabila hasil tes dena tersebut mengatakan kalau Ibu Linda adalah Ibu kandung dari seorang Sakina tanpa disadari kali ini Sakina pun mendapatkan pelukan dari seorang Ibu kandung yang nampaknya kali ini sebagai mertuanya sendiri lalu apakah? di episode mendatang nanti Ibu Lauja pun dan Pak Hidar akan segera mengatakan yang sebenarnya kepada Sakina bahwasannya mereka adalah orang tua kandung dari Sakina dan apa mungkin juga disini Ibu Lauja telah mempunyai rencana sesuatu agar supaya bisa menjebak Namira dan Namira pun akan terperangkap dalam jebakan milik Ibu Lauja di adegan lain juga kita putar lagi guys bahwasannya Angel yang kali ini telah mendapatkan sebuah surprise ataupun penghargaan yang sangat cukup begitu amat yang sangat ia suka dimana Sakina pun telah mengikhlaskan ataupun telah mengekspor si Dennis ini untuk si Angel namun kejadian ini membuat si bebengus Namira yang sangat begitu kurang nerima dimana ia pun cemburu buta padahal selama ini ada seorang suami yang sangat begitu mencintai tulus mencintai dia dan bahkan si Andrew juga sempat membelikan membelikan sebuah berlian yang sangat begitu cukup mahal bagi Andrew sendiri atulah sangat murah terutama bagi kita kita pun tidak akan pernah mampu untuk membeli berlian tersebut karena mungkin berlian tersebut pun bisa membeli rumah 7 dan disinilah dimana si bebengus Namira yang sangat begitu dendam dan benci sekali terhadap Angel suatu ketika dimana Angel saat itu mengendali sebuah mobil milik Andrew karena saat itu si Angel pun akan datang ke rumah saya untuk menengok saya karena saya saat ini sedang tidak enak badan disitulah dimana Angel sempat berduaan bersama si bebengus Namira dan dia pun tidak akan pernah tertolong lagi sampai ia pun meninggal dunia dan inilah mungkin suatu ajab yang akan didatangkan oleh Allah SWT kepada si bebengus Namira yang telah jahat terhadap Sakina dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti malam terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis selamat menikmati selamat menikmati